Petugas Tekap 308 Satres Krim Polres Lampung Tengah berlari menuju rumah pelaku dan langsung melakukan penangkapan terhadap Lian Abdul, 27 tahun warga Selagai Lingga, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Petugas Tekap 308 Satres Krim Polres Lampung Tengah berlari menuju rumah pelaku dan langsung melakukan penangkapan terhadap Lian Abdul, 27 tahun warga Selagai Lingga, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku yang kaget rumahnya di Kepung Polisi tidak dapat berkutik dan langsung dibawa ke mobil petugas beserta barang bukti senjata tajam jenis garpu yang kerap digunakan untuk melakukan aksi pembegalan. Modus yang dilakukan pelaku dengan mengintai korban di jalan raya yang sepi dan korban incarannya adalah wanita yang melintas. Pelaku bersama rekannya mengikuti dan memepet korban langsung menodongkan senjata tajam. Korban dipaksa berhenti jika tidak pelaku tidak segan melukai korban. Di hadapan petugas, pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama sudah 4 kali beraksi dalam kurun waktu 3 bulan. Korban seorang perempuan yang mana dia hendak pulang mengendarai R2 motor milinya ke arah kota bumi. Namun dia merasa diikuti, dia sebuah motor, dua orang berbojengal. Dan betul ternyata daripada pelaku mewepet korban dan langsung mengancam dengan menggunakan laduk atau pisah garpu. Karena korban ketakutan sehingga motor diikut tas dan juga HP berhasil setelah laku aku. Saat ini petugas juga melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku yang telah dikantoni identitasnya. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang 365 KAUHV pidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Raiza Handani, Metro TV Lampung.